Terima kasih. Tangkap ya, karena memang uni waktu itu sama papa sempat 5 tahun, saya di 2 tahun. Jadi gambaran tentang figur ayah itu memang saya gak dapetin. Karena memang saya di mata saya memang cuma mama as a single mother. Jadi melihat kedisiplinannya, keuletannya, ketekunannya, komitmennya gitu untuk yaudah kita pindah ke Jakarta di saat usia-usia kita masih 7 tahun, 8 tahun itu luar biasa. Jadi figur perempuan kuat itu Mimi dapatkan dari ibu? Kuat dan juga mandiri ya, tapi mama itu keras sekali gitu ya. Bahkan involvenya ke, ya jujur lah namanya orang tua kalau melihat anaknya ada masalah atau apapun, kan pasti kecenderungan anak ini mama pasti lebih dominan membela anaknya kan gitu. Tapi mama selalu menjadi penengah yang baik ya, artinya dia berusaha untuk menjadi ibu mertua yang baik untuk pasangan-pasangan kita gitu ya. Sampai sekarang rawon pun juga jatuh cinta pertama juga bukan karena anaknya, karena rawonnya mama. Oh gitu? Iya. Aku mau ini, karena kita hari ibu spesial, jadi aku juga mau menyapa Aurel. Oh terima kasih. Yang sudah bergabung di ujung, tidak bisa hadir tapi bisa hadir secara virtual. Aku mau menyapa apakah sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam Kak Aurel. Halo selamat malam. Selamat malam Kak, Bu Mil, ya ampun Kak. Sehat-sehat Aurel. Sehat dong, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aku spesial banget, Mata Najwa, spesial hari ibu. Tadi ngobrol-ngobrol sama Mimi dan rasanya kalau hari ibu ya harus ngobrol juga dong sama anaknya Mimi. Iya loh. Sama anaknya. Aurel lagi ya Allah. Pesan Mimi yang kerap di Aurel inget atau apa sih? Biasanya Mimi itu ngomel-ngomelnya apa sih? Kalau ke Aurel. Sebenarnya Mimi itu gak ngomel ya, cuman ini apa namanya ceriwis. Jadi nurun kanaknya sama. Jadi dia mengklaim bahwa dia ceriwisnya itu karena saya. Karena Aurel itu memang kakak bisa ngomong pelan sedikit. Jadi dia tuh suka lupa gitu, ngomong terlalu cerewet sampai suaminya tuh suruh rapetin mulutnya. Sama dia tuh lupa bahwa dia tuh lagi hamil, jadi gerakannya terlalu cepat. Ya kan aku kan nurun Mimi. Jadi sebetulnya yang diomelin itu sebetulnya melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi niru dari Mimi. Pesannya apa sih Mi biasanya kalau ke Aurel sebagai calon ibu? Iya saya ngeliatnya memang fase saya melihat Aurel tuh saya udah masa yang dia kecil dan itu memang bukan saya gak liat ya. Artinya memang saya fokus sekarang memang fase dia menjadi calon ibu. Apalagi saya di pekerjaan saya ngurusin yang stunting dan lain-lain kan nak. Jadi gimana asupan gisi seribu hari dan lain-lain. Jadi saya kadang jadi stalkernya dia, apa nih yang dia makan nih, apa nih yang dia makan gitu kan. Jadi kalau udah makan yang gorengan. Betul, sekarang lebih bawel. Ya kan, terus makan Mimi yang pedes, yang apa, lain-lain, kak, kak, kak gitu. Jadi inget-inget kayak gitu. Jadi mungkin ya bawelnya sih lebih kepada rutinitasnya dia. Karena memang, karena kan suaminya di entertain juga ya, jam tidurnya tuh kan kacau gitu kan. Jadi kadang saya lihat pas saya udah, saya tuh penidur cepet buat saya nikmatin tidur itu alhamdulillah banget. Terus saya kebangun sholat malam, terus kadang jam satu handphonenya masih online. Kok gak tidur gitu loh, jadi ya aku nungguin abangnya katanya kayak gitu. Tapi yang jelas jadi keluarga pesohor yang gak pernah lepas dari sorotan itu berat ya Mi? Jadi terkadang ada hal-hal urusan privat yang sebetulnya itu ya yang perlu tahu ya hanya keluarga inti atau keluarga dekat, tapi harus dibahas dengan banyak orang. Itu aku gak bisa ngebayangin sih itu bagaimana dampaknya ke Mimi dan ke Aurel. Ya kadang saya bilang sama kakak bahwa pekerjaan kita itu memang sudah mau tidak mau, presentation resikonya itu juga besar. Artinya kita juga harus sadar bahwa kita jadi community, community fair media juga jadi tahu tentang dapur kita dan lain-lain gitu. Buat saya untuk memaklumi kondisi seperti itu tuh harus ada gitu. Jadi kita harus lebih ikhlas dalam hidup kita gitu loh. Jadi jangan marah, jangan juga membantah hal-hal yang kadang yaudah diam ya kadang bisa menjadi satu hal yang kuat untuk kita bertahan gitu ya. Kalau Aurel bagaimana realtor? Sebenarnya itu kan konsekuensinya ya kak maksudnya kan memang dari kecilnya udah dilahirinnya dari orang tuanya yang udah ada nama gitu. Jadi sebenarnya ada enaknya ada gak enaknya gitu. Cuman ya memang harus dihadapi bener tadi kan kata Mimi ya namanya memang public figure apalagi sekarang aku nikahnya sama youtuber. Ya dimana pasti kan siap hari kita ada aja syuting ada segala macem gitu. Cuman ya dinikmatin aja karena ya emang seperti ini gitu. Cuman mungkin kadang memang kita jadi gak punya privacy gitu. Cuman ya enjoy aja sih aku gitu. Enjoy, menikmati pilihan hidup. Menikmati, iya. Karena dari awalnya dari kecilnya udah disorot gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang bilang ah jangan dong itu kayak gak mungkin. Gak mungkin. Ya konsekuensinya mereka bisa ikuti, bisa nikmati ya pokoknya harus menjaga komitmen untuk tetap juga harus bersyukur kak untuk tidak sombong dan lain-lain. Karena gak semua orang seberhutung mereka kan gitu. Jadi walaupun mereka tadi bilang bahwa mereka gak bisa memilih dilahirkan dari orang tua siapa. Tapi ya tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga apalagi dia juga sudah berkeluarga itu harus diutamakan. Itu pesan seorang diva yang sudah puluhan tahun berkarya dan dicintai begitu banyak orang. Thank you kakak. Begitu banyak orang. Terima kasih kak Aurel sehat-sehat. Salam untuk kakak. Dan ada satu lagu yang lagu, yang kayaknya ini lagu untuk Aurel, untuk anak-anak juga dan untuk semua pemirsa. Ya Aurel waktu itu masih tujuh hari kayaknya waktu bikin videonya. Ini lagu waktu Aurel masih tujuh hari. Timang-timang anakku sayang. Timang-timang. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Chris Dayanti. Timang-timang. Timang-timang anakku sayang. Jangan menangis ibu di sini. Timang-timang anakku sayang. Jangan menangis bunda bernyanyi. Bila kelak engkau dewasa, sayangi saudara, sayangi sesama dengan cinta. Jujur lakumu, jujur ucapmu, menjalani hidupmu. Cantik jiwamu, cantik parasmu, kalau engkau tersenyum. Timang-timang anakku sayang. Timang-timang anakku sayang. Doa kami sertakan. Temani dirimu, menjalani hidup. Oh anakku, jujur lakumu. Jujur ucapmu, menjalani hidup. Cantik jiwamu, cantik parasmu, kalau engkau tersenyum. Tersenyum, anakku. Kok aku justru lebih ke ini ya? Kayak, ayo samakan peran bapak gitu kan? Jangan underestimate seorang bapak guys. Terima kasih.